Halo teman-teman bagaimana kabarnya jumpa lagi bersama kami di waterfall 634 teman-teman pada kesempatan ini saya akan memberikan tutorial bagaimana membuat aquascape for udang nah disini kita mulai ya awali dengan pemasangan filter undergraf kemudian kita memulai dengan pemasangan mesinnya seperti ini kita rangkai dulu ya rangkaian mesin undergrafnya udah kita pasang nah setelah itu jangan lupa juga untuk memasang pipanya nanti karena kalau sudah masuk busa maka akan susah Hai Nah setelah itu berikanlah spon atau busa yang tadi ini gunanya untuk menahan pasir agar tidak bisa jatuh ke dalam media filter tersebut kemudian kita rapikan sisi setiap sisinya agar jangan pasirnya sampai lolos kemudian teman-teman eh berikan pasirnya ya seperti ini ya letakkan dari sisi ke sisi nah kemudian untuk mengisi airnya berikan dulu eh di dalam sebuah bahan seperti ini agar nanti ketika air masuk tidak hancur pasir tersebut Nah untuk pengisian pasir pertama sebelum kita memberikan bahan-bahan lain maka berikan pasirnya sekitar serata dengan pasir airnya maksudnya ya agar nanti tidak mudah tergeser ketika masuk air yang besar nah kalau untuk aquascape untuk udang nah ini kita harus membuat lubangnya atau rumahnya dari pipa nah disini teman-teman saya memberikan semuanya serba alami ya ini batu kali kemudian juga ada dari akar ya akar pohon yang sudah tua tetapi itu keras ini saya memberikan kayu-kayu yang lain dan batu-batu kecil yang lain nah seperti ini itu batunya sebagian batu pasir nah ini teman-teman kemudian di tengah-tengah itu saya memberikan pasir putih nah ini dia kemudian saya lem pakai lem Alteco apa gunanya itu sebenarnya hanya untuk keindahan aja jadi seolah-olah itu seperti sungai nah ini saya tambah lagi pasir putih di setiap sisinya tapi nggak semua karena nanti ada pasir Bali nah ini pasir balik ya tambahkan juga nah biar lebih menarik nah kira-kira semua sudah bagus udah dil baru kita isi air secara perlahan tapi tadi media untuk mengisinya jadi seperti spon ini kita jangan lepas nah untuk fungsinya ya seperti ini agar tidak hancur pasirnya yang telah kita muat tadi jadi teman-teman saya langsung saja ya ini airnya sudah kita isi semua kemudian jangan lupa untuk memberikan garam ikan nah kenapa saya memberikan garam ikan ini karena air yang saya masukin ini adalah merupakan air dari apa namanya dari sumur gali jadi saya khawatir itu ada bakterinya untuk mengatas itu maka kita belum memberikan pasir ulangi kita memberikan garam ikan nah kita berikan secara merata kalau ukuran akuarium setengah meter ini berarti saya memakai sepertiga saja atau kantong garam ikan itu harganya lima ribu rupiah nanti ini kita tunggu sampai dua hari baru kita memberikan ini ya memberikan udangnya di dalam kemudian teman-teman jangan lupa untuk memberikan pasokan oksigen pasokan oksigen jadi dengan menambahkan aerator kalau udang itu itulah bedanya kalau aku escape for udang itu jadi udang itu lebih membutuhkan oksigen nah di dalamnya juga teman-teman biar saya apa namanya lebih keren ini sirkulasinya seperti ini saya buat sirkulasi airnya keluar kemudian di dalamnya itu saya memberikan tanaman hidup oke teman-teman ini ya sudah selesai kita buat aku escape for udang atau escape for shield Hai nah sebelum itu saya akan jelasin satu persatu ini pohonnya udah selesai kita buat kemudian daunnya udah mulai lebih segar ya lumutnya kemudian disini juga kita telah memberikan kayu di dalam ada nah disana juga ada batu semuanya kita usahakan alami kemudian disini ada batu juga yang paling atas itu kemudian di tengah-tengahnya ini ini saya berikan pasir putih ya seolah-olah itu sungai kemudian di tengah-tengahnya ini saya berikan kayu ya kemudian saya agak kasih ruang yang merupakan lubang kemudian teman-teman disini juga saya telah memberikan tanaman-tanaman hidup tempat ikan ayo ulangi tempat udang bersembunyi nah ini dia kemudian ini karena dari pipa pralon jadi sehingga saya berikan lumut ya tanaman mouse nanti ini akan bertumbuh sehingga memenuhi ini semua kemudian teman-teman ini saya udah pasang aerator untuk asupan oksigen karena asupan oksigen merupakan kebutuhan yang paling utama untuk udang kemudian sirkulasinya juga seperti ini teman-teman nah ini dia kalau dilihat dari atas seperti ini teman-teman kan kemarin disebelah sini adalah filter filter under gravelnya kemudian karena takutnya udang itu suka melubangi pasir sehingga saya berikan batu-batu yang besar nah itu dari belakang sana sudah mulai ada kemudian disusul dengan batu-batu ini batu kapur saya ulangi batu pasir tapi lumayan berat agar nanti tidak dikorek-korek sehingga masuk ke dalam busa filter ini jadi menunggahan dengan ada batu yang besar itu ada sehingga dia tidak kuat lagi untuk mengangkat nah kalau disini memang tidak ada tidak dipenuhi dengan batu-batu karena disini memang tidak ada filter di bawahnya ya teman-teman setelah selesai membuatnya kemudian udangnya sudah dimasukkan ke dalam akoscape kita kemudian jangan lupa untuk menutup atasnya ya seperti ini teman-teman ya karena udang itu bisa memanjat dan keluar jadikan sayang kalau nggak ditutup hanya ditutup seperti sini saja barulah dia disitu aman nah demikian teman-teman untuk pembuatan akoscape for sirm atau akoscape udang ini semoga menjadi bahan referensi buat rekan sekalian terima kasih dan sampai jumpa kembali terima kasih